Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban uji kompetensi BOM 8 IPA kelas 8 halaman 49 sampai dengan 51 yang pilihan gandanya Kita akan bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir yaitu nomor 10 Sedangkan untuk bagian SI-nya, akan kita bahas di video selanjutnya Silahkan teman-teman cek di akhir video ini untuk melihat pembahasan SI-nya Kali ini kita akan membahas pilihan gandanya saja Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video seperti biasa Saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Uji kompetensi BOM 8 Nomor 1 Berikut ini adalah alat ekskresi pada manusia kecuali A. Ginjal, B. Kulit, C. Hati atau D. Usus Besar Untuk nomor 1, jawaban yang tepat pada opsion D. Usus Besar Jadi untuk nomor 1, silahkan teman-teman conteng pada opsion D Itu untuk jawaban nomor 1 Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 2 Dua Pernyataan berikut Berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia kecuali A. Kulit menghasilkan keringat B. Ginjal menghasilkan urin C. Hati menghasilkan empedu Atau D. Pankreas menghasilkan enzim amilase Untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah pada opsion C Pankreas menghasilkan enzim amilase Enzim amilase berhubungan bukan dengan sistem pengeluaran manusia Melainkan merupakan bagian dari sistem pencarnaan manusia Jadi untuk nomor 2, silahkan teman-teman conteng pada opsion O. D. Salah Pankreas menghasilkan enzim amilase Silahkan teman-teman conteng pada opsion D Itu untuk jawaban nomor 2 Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 3 Tiga Perhatikan gambar di samping Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh Ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, atau D4 Untuk nomor 3 Seperti pada gambar Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh Ditunjukkan oleh nomor C Tiga Nomor 3 adalah kantung kemih tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh Jadi untuk nomor 3, silahkan teman-teman conteng pada opsion C Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 4 Empat Perhatikan gambar di bawah ini Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah A1, 2, 3, atau 4 Untuk nomor 4, jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman melihat disini Jawabannya adalah pada opsion A A1, gambar 1 menunjukkan glomerulus Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah glomerulus Jadi untuk nomor 4, silahkan teman-teman conteng pada opsion A Ini bisa teman-teman melihat disini Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 5 5, sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh Kecuali A, glukosa, B, urea, C, garam-garam mineral, atau D, asam amino Untuk nomor 5, jawaban yang tepat pada opsion B Urea Karena glukosa, garam mineral, dan asam amino nanti akan masuk ke tubuh lus ginjal dan akan mengalami reabsorpsi Jadi untuk nomor 5, silahkan teman-teman conteng pada opsion B Urea Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 6 6, zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah A, urea dan uap air B, garam dapur dan air C, asam amino dan amonia Atau D, karbon dioksida dan uap air Untuk nomor 6, jawaban yang tepat pada opsion D, karbon dioksida dan uap air Z, sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru Jadi untuk nomor 6, silahkan teman-teman conteng pada opsion D Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 7 7, zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah A, urea B, empedu C, bilirubin Atau D, glukosa Untuk nomor 7 Jawaban yang tepat pada opsion D, glukosa Jadi untuk nomor 7, silahkan teman-teman conteng pada opsion D Masuk ke nomor selanjutnya Nomor 8 8, kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena Melindungi tubuh dari kuman Mempunyai kelenjar keringat Mempunyai ujung sarap reseptor Atau melindungi tubuh dari cahaya matahari Untuk nomor 8, jawaban yang tepat pada opsion B Mempunyai keluar kelenjar keringat sehingga kita berkeringat melalui kulit Jadi untuk nomor 8, silahkan teman-teman conteng pada opsion B Kita masuk ke nomor selanjutnya Nomor 9 9, adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan A, diabetes insipidus, hematuria, nefritis, atau D, hidronefrosis Untuk nomor 9, jawaban yang tepat pada opsion D Hidronefrosis Karena membesarnya salah satu ginjal dapat menimbulkan urin tidak dapat mengalir keluar Jadi untuk nomor 9, silahkan teman-teman conteng pada opsion D Hidronefrosis Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 10 10, bila kadar glukosa dalam urin 1,5% Maka kemungkinan orang tersebut menderita A, peradangan kandung kemi, penyakit diabetes melitus, penyakit diabetes insipidus, atau D, gagal ginjal Untuk nomor 10, jawaban yang tepat adalah pada opsion B Penyakit diabetes melitus Penyakit ini ditandai dengan adanya glukosa dalam urin Penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin Dengan menggunakan uji larutan benedik Kandungan glukosa ditandai dengan berubahnya larutan menjadi merah, bata, dan mengendap Dan untuk nomor 10, silahkan teman-teman conteng pada opsion B Penyakit diabetes melitus Dan teman-teman, mungkin sampai sini saja Untuk pembahasan pilihan ganda Uji kompetensi bab 8, IPA kelas 8, halaman 49, sampai dengan 50 SI-nya akan kita bahas di video selanjutnya Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingat ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax